Timnas Indonesia adalah momok menakutkan bagi Taiwan di grup K. Latih Taiwan Seng Thailin memberikan pujian kepada Timnas U23 Indonesia besutan Sintayok. Menurut Seng Thailin, Timnas U23 Indonesia mempunyai pemain-pemain berpengalaman di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Dan oleh karena itu, Seng Thailin sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Timnas U23 Indonesia. Sebelum laga pelatih berumur 41 tahun tersebut mengatakan bahwa Taiwan bakal mencoba untuk memperkuat sisi pertahanan. Kami tahu mereka mempunyai banyak pemain berpengalaman, kata Seng Thailin. Saya pikir kami akan menguatkan sisi pertahanan untuk bisa menghadapi Timnas U23 Indonesia. Tutur Seng Thailin Timnas U23 Indonesia memulai langkah di kualifikasi Piala Asia U23 2024. Total ada 23 pemain yang masuk dalam skuad final di turnamen ini. Menariknya Sintayok tidak main-main dalam menentukan pemain pilihannya di Timnas U23 Indonesia. Berikut 5 fakta menarik dibalik Timnas U23 Indonesia. Yang pertama, 7 pemain sempat tampil di Piala IFF U23 2023. Seperti diketahui, Piala IFF U23 2023 yang lalu dimanfaatkan jadi ajang uji coba skuad Garuda muda jalan kualifikasi Piala Asia U23 2024. Waktu yang mepet membuat Sintayok menggunakan ajang tersebut untuk menguji komposisi pemainnya. Kemudian yang kedua, rata-rata pemain berusia 20 tahun. Pembentukan Timnas U23 Indonesia yang gagal tampil di Piala Dunia U23 2023 memberikan berkah tersendiri. Pasalnya, mereka sempat mendapatkan visi pancak untuk skuad Garuda Nusantara. Kemudian yang ketiga, 5 pemain abroad. Pengalaman bermain di luar negeri jadi senjata ampuh Timnas U23 Indonesia. Yang keempat, 13 pemain berusia di bawah 20 tahun, Timnas U23 Indonesia mengandalkan 10 pemain yang berusia di bawah 20 tahun. Kondisi ini membuat Timnas Senior memiliki masa depan yang cukup meyakinkan. Dan yang kelima adalah nilai pasaran Timnas U23 Indonesia yang mewah. Dan angka ini hampir mendekati Persija Jakarta yang nilai pasarnya ditaksir sekitar 79 miliar rupiah. Dan bahkan lebih tinggi dari Persebaya Surabaya dengan 71 miliar rupiah. Tiga pemain termahal di skuad Garuda Muda adalah Rizker Rido dengan 6,52 miliar rupiah. Iver Jenner 5,21 miliar rupiah. Dan Marcelino Ferdinand dengan 5,21 miliar rupiah. Elkan Bagot menatap serius ajang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Elkan Bagot sendiri mengaku angkat bicara soal pentingnya ajang tersebut. Menurutnya, dua laga tersebut jadi laga besar untuk Elkan Bagot dan juga kawan-kawan di skuad Garuda Muda. Dan ini juga jadi kesempatan besar untuk dirinya bisa lolos ke Piala Asia U23 untuk kali pertama sepanjang sejarah. Elkan Bagot pun mengaku tak bakal melewatkan kesempatan main di panggung Asia. Bagi pemain Ipswich Town tersebut, tidak akan banyak peluang bagi Garuda Muda untuk lolos ke Piala Asia U23 selain tahun ini. Karena itulah, pemain dengan 16 keps tim Nes Indonesia senior tersebut sangat antusias dengan laga kualifikasi Piala Asia U23 2024. Pelatih Sinta yang resmi mencoret empat pemain tim Nes U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024. Mereka adalah beka putra dari Persib Bandung, Muhammad Taufani Borneo FC, Akbar Arjun Syah Persija, dan juga Victor Detan dari PSM Magasar. Untuk beka putra dia dicoret karina, cedera bawaan saat memperkuah Persib Bandung. Sementara pencoretan tiga pemain lainnya berdasarkan pertimbangan tertentu. Sebelumnya dalam pemusatan latihan atau tisi tim Nes U23 Indonesia di Solo Sinta yang memanggil 27 pemain. Namun dalam regulasi kualifikasi Piala Asia U23 2024 hanya diperbolehkan mendaftarkan 24 nama. Sandy Wolf akhirnya mencatatkan debut penampilan bersama tim Nes Indonesia. Akan tetapi, pada duel kontra Turkmenistan ini, Sandy Wolf tidak bermain peduh. Dia digantikan oleh Wahyu Prasetya pada menit ke-71. Pemain tim Nes Indonesia, Sandy Wolf menargetkan mendapatkan menit bermain lagi dalam FIFA Matchday terdekat pada Oktober 2023 mendatang. Sementara itu, Sandy Wolf menyaku memang dirinya masih mengatur kondisinya agar bisa tampil dalam setiap layar. Baik di klub maupun di tim Nes Indonesia, Sandy Wolf rata-rata bermain selama 70 menit. Sandy Wolf pun juga menargetkan dirinya bisa main lagi untuk tim Nes Indonesia di FIFA Matchday Oktober 2023. Di samping itu, tim Nes Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran pertama. Pelatih tim Nes Indonesia sentah yang tak bisa menyemunyikan rasa lelah ketika jumpa pres sebelum pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia melawan Turkmenistan. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu harus belak-balik Surabaya-Solo untuk memantau dua tim Nes level usia berbeda, yang bakal bertanding dalam waktu yang berhimpita. Dan meskipun capek, pelatih berusia 53 tahun tersebut mengaku senang. Saya tetap happy, kata Sinteyong. Dan alasan terbesarnya adalah melihat apa yang telah dilakukan skuad tim Nes U23 di Solo. Mereka berkembang sangat luar biasa. Beber Sinteyong. Sinteyong menegaskan dirinya tidak melupakan tim Nes senior. Ia tetap memantau meskipun hanya sekali memimpin latihan. Tepatnya dilatihan perdana pada Senin 4 September lalu di lapangan Tor Surabaya. Duel tim Nes Indonesia U23 kontra Taiwan dalam laga kualifikasi PL Asia U23 di Sadian Manahan Sulu harus dijadikan serana pista gol oleh tim Asuhan Sinteyong. Rizky Rida dan juga kawan-kawan tak boleh setengah hati. Maksudnya, meremehkan kekuatan lawan bisa beragipat negatif. Penampilan terbaik selayaknya langsung diperlihatkan sejak awal. Apalagi Surpool School akan sangat mempengaruhi posisi di papan kelas semen grupnya. Sementara itu saat ini puncak kelas semen dikuasai Turkmenisan setelah menghajar Taiwan dengan skor 0-4. Dan itu mengapa laga melawan tim-tim yang dianggap lemah dijadikan serana untuk mengumpulkan banyak gol. Dari grup lainnya tergambar bahwa semua berlomba menciptakan banyak gol. Sebagai contoh, Brunei telah dibantai Jordania dengan 0-9. Lalu Guam digulung 0-6 oleh Vietnam. Lantas Pakistan menyerah 0-6 dari Jepang. Dan Afganistan menyerah 1-8 dari Uzbekistan. Masih dari grup yang lainnya ada Makau yang disikat 0-13 oleh Irak. Filipina yang dihajar Thailand 0-5. Dan juga Laos yang disikat oleh Australia dengan skor 1-7. Pesta gol jadi tujuan. Karenanya pula Garuda Muda tak boleh kasihan pada Taiwan. Sebanyak mungkin gol harus diciptakan agar bisa menjadi modal menantang Turkmenisan pada laga selanjutnya. Oke tim Naslovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like dan komen karena soran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olah raja. Terima kasih telah menonton!